Ya Tribuners, saat ini jumpa lagi dengan saya dan di hadapan saya ini ada Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Dr. J. F. Ryukore. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Obi dan juga selamat pagi Tribuners, di mana saja berada, khususnya yang ada di Kota Kupang. Baik Pak Wali Kota, ini tinggal menghitung hari saja Bapak akan mengakhiri masa kepemimpinan di Kota Kupang selama 5 tahun. Nah bagaimana kesan Bapak selama 5 tahun ini? Ya, terima kasih Pak Obi. Saya memang sudah akan menyelesaikan tugas sebagai Wali Kota tanggal 22 Agustus Lusa. Artinya saya sudah harus menyerahkan tanggung jawab ini kepada pihak lain dalam hal ini nanti Pak Corsajo yang akan memimpin kota ini dan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Kota Kupang yang sudah memberikan dukungan full, luar biasa sehingga kami bisa melewati masa 5 tahun kepemimpinan kami yang tidak kurang sebuah apapun pribadi. Saya mempunyai kesan bahwa selama memimpin Kota Kupang ini banyak kendala dan harapan juga yang belum banyak diselesaikan. Karena tujuan kami sebagai Wali Kota secara pribadi kami bagaimana menolong suruh-suruh kami yang tidak beruntung di kota ini. Berawal dari pengalaman pribadi kami di mana kami juga orang yang sulit, hidupnya susah sehingga kami mau, begitu kami sudah mempunyai sesuatu kami ingin juga membantu masyarakat di Kota Kupang. Dan itu kami wujudkan dalam program-program masyarakat yang selama ini, selama 4 tahun atau 5 tahun, 4 tahun terutama. Karena tahun pertama itu kami tidak melakukan apa-apa karena masih menggunakan program-program yang lama. 4 tahun terakhir itu kami membuat program-program perora ya. Dan saya kesan bahwa banyak kami sudah bantu tapi banyak juga yang belum bisa membantu masyarakat kita. Tapi yang jelas, sebab yang besar masyarakat kita merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Kupang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana menata infartu untuk kota. Karena kota ini selama ini kan kita tidak pernah menyadari bahwa kota itu ada kiri-kirinya. Sedangkan Kota Kupang saat itu masih gelap dan banyak sekali yang tidak menggambarkan sebagai suatu kota. Oleh karena itu kami mencoba membenahi penataan kota ini mulai dari penerangan jalan, drainase, trotoar, taman-taman kota yang terus kami berakhir sehingga nanti ke depan ini bisa lebih bagus lagi. Dan kami selama ini memang sudah membuat apa namanya perubahan-perubahan yang walaupun om-om mobil belum signifikan semua ya tapi yang jelas ada perubahan. Apalagi untuk sampai tahun ini nanti yang baru akan dikerjakan ini ada 2.800 lampu gang-gang. Itu lampu-lampu yang kalau nanti masuk di gang-gang, jalan-jalan kecil di gang itu sudah menyala semua. Ada 4.800, 2.800 mata lampu. Dan sekarang baru di Pasang, kemungkinan bulan Oktober, bulan September sudah nyala semua. kemungkinan ini, kota ini bisa lebih terangnya. Terima kasih.